Apa ini? Apa? Sabu. Oleh bukan di? Inilah video amatir saat petugas narkoba Polres Blitar Kota menggerobok salah satu rumah pengedar narkoba Diego Septian, warga Kelurahan Telumpu, Kejumatan Sukorejo, Kota Blitar. Petugas langsung mengeledah badan Diego dan menemukan satu poket sabu yang akan diantarkan ke pembeli. Dari penangkapan Diego, petugas kemudian mengembangkan dan berhasil menangkap tiga pengedar lainnya. Masing-masing R.Y., AP, dan L.O., warga kota dan kebupaten Blitar. Gambar tersangka adalah sindikat pengedar narkoba antar kota yang merupakan jaringan dari Lapas Madiun. Kaset Reskoba Polresta Blitar AKP Imron mengatakan sindikat ini bertransaksi menggunakan sistem ranjau. Pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap bandar besar pemasoknya. Dugaan terkait kepemilikan sabu TKP yang di belakang pendopo itu, tersangka dua, kita kenakan pasal 112 dan 114 yang bersangkutan dalam proses penyidikan. Dan selanjutnya yang hasil tangkapan tanggal 13 sama perkaranya dugaan kepemilikan sabu dengan TKP di Telumpu itu juga masih dalam proses penyidikan. Kini keempat tersangka harus menekam di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka akan dijerat pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara.